Nona manis dari Jakarta Pinggang ramping dan jelita Kain songket baju sutra Sedep di pandang mata Elisa Nur atau yang dikenal dengan Lis Nur lahir pada 1938 Kesempatan bermain film terjadi ketika ia masih duduk di bangku kelas 1 SMA Saat itu, sutradara Basuki Effendi menawarinya bermain film yang bakal digarapnya Ia mengaku menerima tawaran itu karena hanya iseng Tak pernah terpikir dalam benaknya menjadi seorang aktris Namun, ia gemar menonton sandiwara dan film drama Tak disangka, ia berhasil lulus tes kamera dan suara Akhirnya, ia memulai debut di film Pulang Produksi perusahaan film negara atau PFN pada 1952 Saat usianya masih 14 tahun Keluarganya juga sempat menentang Lis karena bermain film Alasannya, tak ada garis keturunan seni dari keluarganya Dan keluarganya merasa asing Lis bermain film Akan tetapi, usai bermain film pulang Minat dalam dirilis terjun ke dunia film tumbuh Lewat film ini, ia mendapatkan kekasih yang merupakan seorang pegawai PFN Bernama Dick Nenkela alias Firmansah Karena waktu itu, pemain-pemain film baru perempuan Jarang sekali muncul Namanya langsung terkenal Ia lantas menerima tawaran bermain film Dari beberapa perusahaan film Tapi, tawaran-tawaran itu ditolak Karena ia masih harus menyelesaikan studinya Ia hanya menerima film yang proses syutingnya Bisa dilakukan di waktu senggang Di saat masih SMA itu Ia bermain di film Rencong dan Surat pada 1953 Dan Kopral Jono pada 1954 Pada 15 Juli 1954 Ia menerima penghargaan dari majalah dunia film Wajah Liz pun muncul sebagai sampul Majalah-majalah hiburan kala itu Seperti Bintang dan Film Faria, Film Faria, dan Minggu Pagi Liz mengagumi bintang film Hollywood Seperti Farley Granger dan Ann Blit Ia juga mengagumi bintang film Indonesia Marlia Hardy Selain itu, Liz mengidolakan penulis dan aktivis Maria Ulfa Setamat SMA Ia bermain di film Sampai Berjumpa Pula Peristiwa di Danau Toba Oh Ibuku Ibu dan Putri Dan Gagal pada 1955 Lalu Tampil di film Peristiwa 10 November Melati Senja Dan Rayuan Alam pada 1956 Di film Melati Senja Ia beradu akting dengan sutradara Bahtiar Siagian Yang juga membesut film itu Ia mendapat peran utama di Melati Senja Dan film semi-dokumenter tentang malaria Yakni Rayuan Alam Liz dua kali diundang ke Festival Film Internasional Pertama Ia terbang ke Hongkong bersama delegasi dari Indonesia Menerima undangan Festival Film Asia Pasifik pada 1956 Lalu Usai membintangi film Rayuan Alam Bersama aktor Bambang Hermanto Asisten sutradara film Rayuan Alam Padma Astra Diningrat Direktur PFN Sutarto Dan produser Kwe Tiam Leong Ia diundang ke Festival Film Asia di Tokyo Jepang Pada Mei 1957 Film Rayuan Alam Ikut bersaing dalam Festival Film Asia keempat itu Pada 1956 Setamat SMA Liz menikah dengan Dick Setelah itu Ia tak pernah muncul ke depan kamera Selama 4 tahun Liz sibuk mengurus rumah tangga Setelah dikaruniai seorang anak laki-laki Disamping mengurus rumah tangga Liz yang gemar membaca juga mengisi waktu Dengan menulis cerpen Pada 1960 Liz kembali bermain dalam film Pejuang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku ke dapur dulu Aku ke dapur dulu Terima kasih telah tempat masak Aku takut, setiap akan pergi bertugas, seolah-olah aku kehilangan semangat, seharian aku menunggu, setiap ku dengar tembakan-tembakan, setidak daku yang ditembus seluruh. Kau berlebihan, kebanyakan dari kami kan pulang kembali. Dan yang cukup? Satu atau dua. Ya, satu atau dua, tapi antara satu atau dua itu mungkin terdapat asas. Aku tak mengerti, biasanya kau tak begini. Ya, karena selama aku meyakinkan diriku sendiri, aku istri seorang prajurit, aku punya kewajiban terhadap tanah air, aku harus berani berkorban, kalau perlu. Tapi selama itu pula, aku mulai sedar, aku membohongi diriku. Aku sebenarnya tak rela asal pergi, aku tak mau berkorban. Tidak korban itu. Apa yang kau katakan ini? Tidak apa nyawa dikorbankan, maksud apa? Kau kan tahu aku pula juri, waktu kita kawin aku pun pula juri, dan itu kerjaku. Mungkin aku dapat, aku lulus sekolah menengah, mudah bagiku mencari kerja yang lain. Tapi itulah yang aku tidak mau. Waktu ini, aku hanya ingin jadi prajurit. Aku merasai, itulah satu-satunya kerja yang dapat kulakukan. Lain seolah-olah tak ada artinya. Kau, kau mengerti nanti. Itulah satu-satunya kerja yang dapat kulakukan waktu ini. Film terakhirnya berjudul Pesan Ibu pada 1961. Setelah itu, penyakit ganas encephalitis atau radang otak menggerogoti tubuhnya yang mungil. Pada 14 Maret 1961 malam, usai dirawat selama dua hari di rumah sakit Cikini, Jakarta. Lis yang masih berusia 23 tahun dipanggil yang maha kuasa. Terima kasih telah menonton!